Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, ya puji syukur karena pertolongan penyertaan Tuhan untuk kita semua pagi ini dimungkinkan berjumpa dalam keadaan baik untuk bersama-sama memuji Tuhan beribadah kiranya Tuhan berkenan ibadah yang kita lakukan saat ini dari tiga perikop tadi Bapak Ibu dan Saudara diberikan tema melebihi kemegahan semula mandu kapal anna iya tukamalabiran dolona dan kita fokus Bapak Ibu di dalam Hagai Pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke 10 berbicara tentang kemegahan Bapak Ibu dan Saudara yang ini ada kaitannya dengan pembangunan baik suci dalam iman Kristen, kemegahan itu dalam kamus bahasa Indonesia sama dengan kemuliaan, kemasyuran, kebesaran jadi itu memberikan suatu gambaran kepada kita apa yang mau mengantar kita masuk dalam mengerti pesan pirman Tuhan untuk kita pada kesempatan hari ini perlu kita ketahui Bapak Ibu dan Saudara bahwa kitab Hagai ini yang berisi tentang pesan-pesan pirman Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel yang kembali dari pembuangan sesudah menjalani masa tawanan selama 70 tahun lamanya 70 tahun lamanya Bapak Ibu berada di pembuangan mereka mengalami masa-masa yang sulit mereka mengalami masa-masa yang pahit mereka mengalami yang namanya miskin itu namanya ditawan pasti tidak akan pernah merasakan namanya hidup enak oleh pertolongan Tuhan oleh kasih setia Tuhan pada jancinya mereka boleh kembali di negeri mereka yang dulu Bapak Ibu megah namun runtuh dan pesannya sekarang ini adalah karena kamu sudah boleh kembali ke negeri kamu maka Tuhan berpesan melalui Nabi Hagai supaya bangsa ini kembali membangun reruntuhan yang pernah terjadi tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara bahwa bangsa yang kembali dari pembuangan ini sisa-sisa Israel ini rupanya Bapak Ibu mereka tidak peduli itu mereka mengabaikan pembangunan baik suci itu dan mereka fokus untuk pembangunan kepentingan diri sendiri mereka membangun rumah-rumah mereka sangat mewah sekali sangat bagus sekali Bapak Ibu sedangkan pembangunan baik suci diabaikan tidak salah Bapak Ibu membangun rumah kita bagus mewah tetapi yang Tuhan inginkan adalah supaya kita lebih menghadapankan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan mau supaya pembangunan baik suci itu didahulukan kita ingat ketika Daud menangis saat tabut itu masih ada di bawah tenda lalu kemudian dia berada dalam suatu tempat yang mewah dia menangis dan dia punya kerinduan besar untuk membangun baut suci itu sayangnya dia tidak diperkenankan Tuhan karena yang membangun pada akhirnya adalah Salomo walaupun segalanya itu telah dipersiapkan dan Salomo lah yang kemudian melanjutkan pembangunan itu apa pesannya kepada kita untuk konteks sekarang ini Bapak Ibu dan Sudara bahwa kadang-kadang di dalam perjalanan kehidupan kita itu kadang kita lebih mengedepankan kepentingan diri kita daripada daripada kepentingan pelayanan-pelayanan kita lebih mengedepankan kesenangan diri kita daripada apa yang menjadi kehendak Allah di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita kepentingan kita lebih kita nomor satukan dibanding kebersamaan melalui pembangunan baut suci diingatkan kepada bangsa ini ingat selama 70 tahun berada dalam kesulitan, kemiskinan, penertaan dan selama itu kamu tidak berkumpul bersama memuji dan memuliakan Tuhan bersama kesempatan inilah yang harus kamu gunakan bangunlah baut suci itu supaya orang-orang kapir orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu yang selama itu mengejek kamu yang selama itu mengolok-olok kamu menghina kamu melalui kebersamaan kamu melalui pembangunan baut suci ini Tuhan dimuliakan Tuhan diagungkan supaya dalam kebersamaan kamu ini dalam membangun baut suci ini Tuhan diagungkan mereka menjadi malu mereka tidak akan merendahkan kamu lagi karena ketekunan kamu karena kesetiaan kamu memuji memuliakan Tuhan bahwa tidak ada orang yang akan dipermalukan dalam hidupnya kalau dia selalu mengedepankan kehendak Allah justru kemudian mereka akan diberkati dalam hidup dan kehidupannya kalau dia senantiasa menomorsatukan Tuhan dalam seluruh hidupnya tapi apa yang terjadi kita melihat ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu dalam teks itu kita pakai 2 ayat 1-10 mereka ada 3 hal patah semangat wah siapakah kita ini tidak mungkinlah kita bisa membangun baik Allah semegah dengan Salomo membandingkan diri kita dengan orang lain Bapak Ibu bisa dipakai sebagai cara licik untuk mematahkan semangat kita ya makanya jangan kita suka bandingkan diri kita dengan orang lain tapi belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita menjadi semangat menjadi sukacita menjadi berkat tersendiri yang menguatkan diri kita lalu bagaimana Nabi Haggai untuk memberikan penguatan kepada mereka supaya mereka bisa semangat untuk bergerak maju dalam membangun baik suci itu kita lihat tadi dalam bacaan dia memberikan semangat kepada Bupati Sir Babel memberikan semangat kepada Yosua Imam kepada pemimpin-pemimpin itulah diberikan semangat kuatkan hatimu tegukan hatimu bahwa kalau kita dalam mau melakukan sesuatu termasuk dalam hal pembangunan kalau kita mengendalkan kekuatan diri kita siapalah kita ini kita lemah kita terbatas tapi kalau kita berjalan dalam mengendalkan Tuhan Tuhan beserta kita Tuhan menyertai kita diingatkan sejarah sejarah apa yang diingatkan kepada bangsa ini untuk memberikan spirit untuk memberikan semangat kepada mereka supaya bisa dengan fokus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ingat ketika kamu dulu berada di tanah Mesir di tempat berbudakan siapa yang tolong kamu siapa yang melepaskan kamu keluar dari tanah Mesir itu siapa Tuhan ketika kamu berjalan di padang gurun itu selama 40 tahun namanya kadang makan kadang kadang kehausan kadang kadang juga ada ya yang memberikan tanda-tanda mujizat berkat-berkat itu siapa tidak ada lain bukan manusia bukan dewa-dewa tapi dari Tuhan dan karena itu untuk menyemangati umat ini supaya mereka mau fokus untuk melakukan pembangunan baik suci ini maka diingatkan supaya mereka senantiasa berjalan mengandalkan Tuhan jika Allah bersama dengan kita jika Allah berada di pihak kita dan menyertai kita bapak ibu dan saudara saudara maka segalanya yang tidak mungkin secara ukuran manusia menjadi mungkin bagi Tuhan karena dia Allah sumber kuasa kasih karunia untuk kita semua karena itu bapak ibu jangan pernah kita ketika punya rencana dalam hidup ini yang kita kedepankan saya tidak mampu ini dan itu kita jangan kedepankan akan perasaan kita akan kekuatan diri kita tapi mari libatkan Tuhan di dalamnya mari datang minta hikmat petunjuk kepada Tuhan dan Tuhan yang akan mengerahkan kita Tuhan yang akan menuntun kita supaya dengan petunjuk dari Tuhan kita dimampukan untuk mengangkat suatu tugas tanggung jawab apalagi jika itu untuk kemuliaan Tuhan maka percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan walaupun bapak ibu dan saudara kalau kita berbicara tentang sejarah Alkitab tidak ada mungkin yang melebihi dari kemasyuran Salomo tetapi yang terpenting disini adalah niatnya komitmennya prinsipnya saya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya untuk saya lakukan apa yang saya bisa buat untuk menyenangkan hati Tuhan karena apa karena Tuhan sudah sedemikian berbuat baik kepada kita memang ada persoalan memang ada pergumulan pergumulan memang ada masalah masalah bapak ibu dan saudara dan itu tidak bisa kita elakkan dari kehidupan kita karena kita ini adalah manusia berdosa kita adalah manusia yang lemah dan terbatas di hadapan Tuhan tapi dari segala kelemahan dan keterbatasan kita ketika kita berjalan dengan senantiasa meminta hikmat betunjuk dari Tuhan melibatkan Allah di dalam seluruh hidup kita maka kita akan menjadi pribadi yang kuat dan mampu untuk melewati segala kesulitan kesulitan yang ada itu sehingga kita bisa menjadi pemenang dan orang-orang yang tadinya mungkin merendahkan kita meremehkan kita karena keadaan kita tetapi ketika kemudian Tuhan yang bekerja dalam diri kita dan mengubahkan akan perjalanan kehidupan kita dari sulit menjadi muda dari yang kemudian titik terendah menjadi diangkat dari yang tidak ada menjadi ada dari biasa-biasa menjadi luar biasa dan kita tetap dalam kerendahan hati maka orang-orang itu akan mempermuliahkan Tuhan Tuhan yang kita sembah karena kehadiran kita itulah yang mestinya dibangun dalam diri kita ya jadi pentingnya disini Bapak Ibu Saudara-saudara untuk senantiasa mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan selanjutnya Bapak Ibu kita juga melihat ada pesan-pesan berikut yang ketika sudah disampaikan bahwa mereka kehilangan semangat Hagai juga lalu kemudian mengajarkan mereka supaya tahu bersyukur ada ada momen penting yang kemudian Hagai buat ketika mereka dalam keadaan patah semangat itu lalu suatu hari dalam perayaan pondok daun dimana pesta panen yang mereka syukuri dan disitulah kemudian Nabi Hagai menyampaikan pesan kepada mereka supaya bangsa yang sudah bangsa Israel ini yang sudah kembali dari pembuangan dan telah mengalami berbagai macam suka duka dalam hidup dan kehidupan mereka coba menengok ke belakang sejenak untuk perjalanan yang sudah dilewati dengan segala suka dan duka dan kalau mereka masih boleh ada sebagaimana ada pada hari itu kita harus merenung sama seperti sekarang kita harus merenung Bapak Ibu bukankah masa-masa yang lalu kita pernah mengalami masa-masa yang sulit masa Covid misalnya tapi kalau kita masih boleh ada sebagaimana ada hari ini kita tentu sangat bersyukur sekali dan di dalam kita mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan itu mestinya itu akan mendorong kita apa yang saya harus buat kita memberikan kehidupan kita kita memberikan waktu kita tenaga kita pikiran kita bahkan materi yang ada pada diri kita kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan persembahan persembahan yang kita lakukan itu ketika dilakukan dari hati yang bersyukur Bapak Ibu maka itu akan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan kita akan melihat bagaimana Allah akan terus bekerja di dalam hidup dan kehidupan kita ajaib melampaui dari apa yang kita pikir itu adalah sebuah refleksi yang harus kemudian kita terus bangun di dalam diri dan kehidupan kita kita saat ini Bapak Ibu di bulan November sudah sering mendengarkan bagaimana kehidupan nantinya jika Tuhan berkenan kita bisa masuk dalam tahun 2023 ada banyak informasi informasi yang bisa saja mematahkan semangat kita yang bisa saja membuat kita khawatir membuat kita cemas membuat kita takut Bapak Ibu dan Sudara sebelum itu terjadi kita melihat sejarah perjalanan bangsa Israel juga mengalami yang namanya pasang surut kehidupan suka duka kehidupan itu tapi mereka bisa melewati tahap demi tahap Bapak Ibu semua karena Tuhan ini juga yang harus dibangun di dalam diri dan kehidupan kita bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita yang terpenting disini adalah kita fokus kepada Tuhan ketika kita fokus kepada Tuhan Bapak Ibu kita senantiasa membuka diri di hadapan Allah untuk diberikan arahan dan petunjuk apa yang Tuhan inginkan untuk kita buat di dalam kehidupan ini dan kita melihat tadi bahwa saat ini dalam dunia sekarang ini terlalu banyak penyesatan-penyesatan yang terjadi terlalu banyak ajaran-ajaran yang bisa membuat kita tersesat dalam kehidupan ini karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan supaya kita senantiasa berjalan di atas kebenaran Tuhan maka kita jangan menoleh ke kiri ke kanan tetapi menghadaplah kepada Tuhan memintalah arahan kepada Tuhan supaya perjalanan kehidupan kita tetap berada dalam bingkai kehendaknya dalam rel kebenarannya dan kita akan tetap kuat kita akan tetap semangat tetap suka cita dalam menjalani kehidupan sebab bersama dengan Tuhan dan jika Allah berada di pihak kita tidak seorang pun yang bisa mengalahkan persoalan boleh ada pergumulan boleh ada tapi di dalam Tuhan kita bisa menjadi pemenang kalau kita terus bersandar kepadanya dan inilah yang terus dibangun oleh Hagai melalui pesan-pesan yang ia sampaikan kepada umat Israel lewat khutbah supaya dimulai dari pemimpin ditegukan dikuatkan dan kita juga yang hadir pada kesempatan ini bahwa dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan agar kita memakai waktu yang ada dengan pesan firman Tuhan satu pertama-tama bangunlah baik suci kedepankanlah pembangunan baik Allah apa yang dimaksudkan itu kita sering mendengarkan lagu anak sekolah minggu gereja bukanlah gedungnya tapi gereja itu adalah orangnya dan karena itu Bapak Ibu apa yang kita bangun dalam diri kita yang kita harus bangun dalam diri kita itu adalah pembangunan spiritual pembangunan iman keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita untuk menjalani kehidupan kita yang mungkin pernah mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup ini ingat kita tidak hidup untuk masa lalu tetapi masa lalu bisa menjadi sebuah pengalaman berharga untuk memperbaiki hari ini esok dan selamanya sehingga kita bisa fokus menata masa depan yang lebih baik untuk meraih harapan-harapan kita karena itu penting kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah melalui doa melalui pujian supaya di sana Allah hadir dan memberkati kita dan ketika Allah memberkati kita Bapak Ibu Saudara-saudara maka percayalah hidup kita akan diubahkan menjadi lebih baik Tuhan memberkati Amin Terima kasih